Razia Parker Liari yang digelar petugas Sudin perhubungan di kawasan Benteng, Jakarta Pusat, Senin Pagi diwarnai aksi kocar-kacir pengemudi ojek online. Sempat terjadi ketegangan lantaran salah seorang pengemudi ojol menolak sepeda motornya diangkut paksa. Kenatangan petugas gabungan Sudin perhubungan dan Sat Lantas Pores, Jakarta Pusat ke jalan stasiun Sudirman, Benteng, Senin Pagi membuat para pengemudi ojek online yang tengah santai di atas trotoar ini panik. Minimnya jumlah petugas membuat banyak pengemudi ojol yang berhasil kabur. Razia kembali digelar menyusul maraknya ojol yang memanfaatkan bahu jalan sebagai pangkalan bayangan. Selain mengganggu arus lalu lintas, keberadaan mereka juga telah melanggar perda tentang ketertiban umum. Dalam Razia, petugas hanya mengangkut satu sepeda motor yang tidak diketahui memiliknya. Sementara belasan ojol yang terjaring diberikan sang setila. Kita memaklumi bahwa ikat disiplin masyarakat, khususnya ojol maupun baja itu masih kurang. Jadi saya hitung dalam satu bulan terakhir ini titik yang sama. Tadi kita mulai dari Atrium, Sarina, Stasiun Duku Atas, Sudirman, terus lanjut di Cikini. Itu dalam satu bulan terakhir 25 kali saya melakukan penjagaan dan peranggar-peranggar dengan hal kola yang...